Lahan seluas 3 hektare di Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Ketapang, Ludes Terbakar. Satu bangunan sekolah yang berada tepat di samping lahan yang terbakar nyaris saja menjadi korban, begitu pun dengan lahan karet warga. Kebakaran ini juga mengkhawatirkan, karena tak begitu jauh dari pemukiman warga. Diduga kuat api berasal dari pembakaran sampah di halaman sekolah. Beruntun, puluhan, petugas, gabungan, bekerja ekstra selama 42 jam untuk memadamkan bara api di lahan gambut ini. Kapolsek Matan Hilir Selatan, AKP Sabariman mengatakan, awal api memang diduga kuat berasal dari halaman sekolah. Karena dari video yang dirilis oleh pihak menggala Agni, terlihat bekas pembakaran sampah yang memang berada di halaman sekolah dan sangat dekat dengan semak belukar kering yang terbakar. Kalau perkiraan informasi dari Manggalaan itu juga yang membuat video itu, memang dari halaman sekolah ini. Perkiraan awal api? Asal usul api ini. Dari halaman sekolah ini, asalnya api itu. Cuman kita belum ada konfirmasi kepada pihak sekolahan. Siapa yang bakar ya? Karena Sabtu dan Minggu mereka tidak masuk. Nah, nanti hari Senin ini, Pak Bin saya juga akan meluncur komunikasi kepada pihak sekolahan. Setidaknya minta kesaksian dari mereka, dari mana asal usul api. Untuk proyek supaya kepastiannya benar-benar A1. Ketua Regu Menggala Agni, Fitria Srihandayani mengatakan proses lokalisir bangunan sekolah dari api aktif sudah dilakukan. Begitupun dengan proses pendinginan lahan agar tidak meluas perkebunan warga. Yang dilakukan oleh petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan Aparat Desa. Untuk melakukan pemadaman total yang sudah berlangsung lebih dari 2 hari sampai hari ini. Waktu kami datang, api aktif masih ada. Terus saya melakukan pemadaman sampai pukul setengah 6 sore. Lokasi sekolah sudah kami lokalisir. Sudah aman dari api aktif. Tetapi memang masih menyisakan bara-bara api. Untuk saat ini penanganan di sana dilakukan oleh pihak mana Bu? Untuk saat ini penanganan dilakukan oleh BPBD, TNI, Polri, dan Platon Desa serta masyarakat. Terakhir untuk kendala sendiri Bu, apakah ada kendala sumber air, mesin, dan segala macam? Untuk saat ini sumber air masih mewah. Kendalanya itu cuma akses jalan. Akses jalan itu karena banyak jembatan-jembatan yang sudah mulai rusak. Jadi kami agak sedikit takut untuk masuk karena mobil kami lumayan berat. Pihak Manggala Agni Ketapang mengatakan hingga saat ini sudah lebih dari 10 titik hotspot yang sudah ditangani tim di lapangan. Dengan sumber air yang masih melimpah, meski banyak kawasan yang sulit didatangi karena akses jalan dan jembatan yang kurang layak. Ari Setiawan, PON TV memberi tekan.